Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah proses pekerjaan pondasi tiang panjang atau mini-pel dengan menggunakan mesin panjang hidrolis Di mana kelebihan dari mesin panjang hidrolis ini kita bisa langsung mengetahui daya dukung tiang panjang tersebut tanpa perlu kalendering seperti mesin tiang panjang drop hammer Kali ini kita akan membahas dan melihat proses pekerjaan pondasi tiang panjang dengan menggunakan alat mesin hidrolis Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini Video ini berkelanjutan dari video sebelumnya Di mana video sebelumnya saya membahas mengenai cara mencari koordinat titik tiang panjang Dari koordinat sumbu X dan sumbu Y yang sudah kita beri penang seperti ini Lalu kita load menggunakan unting-unting seperti ini Untuk lebih detail mengenai proses pekerjaan pencarian koordinat titik panjang bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini Sekarang kita lihat terlebih dahulu gambar desainnya Ini sebuah gambar desain denah pondasi Pada sebuah gedung Dengan sumbu X dan sumbu Y seperti ini Di mana crossing antara sumbu X dan sumbu Y tersebut terdapat sebuah pondasi pelcap Dari gedung ini ada pelcap 4, pelcap 3, pelcap 2, dan pelcap 1 Untuk mini pel atau tiang panjang yang kita gunakan Yakni kedalaman 15 meter Dengan formasi seperti ini 663 Ada pun untuk tiang panjang atau mini pel dengan ukuran 25 x 25 cm Dengan daya dukung izin yakni 35 kN atau 35 ton Untuk detail pelcapnya seperti ini Ini ada PC1 dengan jumlah 1 mini pel dalam 1 pelcap Ini PC2 dengan jumlah 2 mini pel dalam 1 pelcap Di mana jarak antar panjang ini 75 cm Ini ada PC3 dengan jumlah 3 tiang panjang dalam 1 pelcap Dan yang ini PC4 ada 4 tiang panjang dalam 1 pelcap Seperti ini Di mana jarak antar tiang panjang yakni 75 cm Dengan tiang panjang atau mini pel ukuran 25 cm x 25 cm Dengan kedalaman tiang panjang yakni 15 meter Kali ini kita akan melihat proses pekerjaan tiang panjang tersebut Mari kita lihat bersama Ini proses pekerjaan tiang panjang di lapangan seperti ini Di mana untuk mesin panjangnya kita gunakan mesin panjang hidrolis Dengan kapasitas 120 ton Kelebihan dari mesin panjang ini Kita bisa langsung mengetahui daya dukung izin tiang panjang Kalau dulu ada mesin panjang drop hammer Untuk mengetahui izin tiang panjang Itu dilakukan dengan proses calendaring Sedikit ribet Tapi dengan adanya alat ini Maka proses pembacaan daya dukung izin tiang panjang bisa langsung diketahui Untuk keuntungan mesin panjang hidrolis Daripada mesin panjang drop hammer Pernah saya bahas Bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini Untuk formasi tiang panjang Kita buat 2 panjang 2 Ini 8 meter dan 7 meter Jadi totalnya 15 Ini yang 8 meter dulu kita masukkan seperti ini Yang formasi keduanya 7 meter Dimana nanti join atau sambungan Antara formasi pertama yang 8 meter dan formasi kedua yang 7 meter Ini kita last Jadi ada platnya antara panjang yang 8 meter dan 7 meter Ada plat blendersnya Nanti kita last full penuh keliling Setelah formasi yang pertama yang panjang 8 meter sudah tertanam Ini kita lanjut ke formasi kedua yang panjang 7 meter Seperti ini Sekali lagi untuk tiang panjang atau minipel ini Kita gunakan ukuran 25 cm x 25 cm Dengan kedalaman 15 meter Dengan daya dukung izin Dan ini proses pengelasan antara sambungan formasi pertama dan formasi kedua Tiang panjang yang 8 meter dengan yang 7 meter Setelah proses pengelasan selesai baru kita tancapkan lagi tiang panjang ini Seperti ini Untuk mengetahui daya dukung izin tiang panjang Nanti kita bisa lihat di kabin mesin tiang panjang Nanti ada manometer yang bisa kita baca Berapa daya dukung tekanannya Dan ini kita gunakan tiang panjang besi atau ruyung Untuk menekan tiang panjang ini agar rata dengan tanah Jadi tiang panjangnya ini settingannya rata dengan tanah Tidak menongol Maka perlu bantuan tiang panjang dari besi ini Atau ruyung Untuk menekan minipel atau tiang panjang tersebut Agar rata dengan tanah Nantinya tiang panjang besi ini tidak ditanam Hanya bantuan saja Sekarang kita lihat ke kabin mesin panjang ini Untuk mengetahui daya dukung izin tiang panjang per satu titik Jadi ini kita berada di dalam kabin Dan itu manometernya Nanti kita baca Berapa tekanannya Bisa teman-teman saksikan tadi tekanannya Yakni terdapat angka 22 MPa Sekali lagi untuk posisi panjangnya Kita gunakan di bagian tengah Jadi mesin panjang ini Prosesnya ada dua tempat Bisa di tengah atau di ujung Ini kita gunakan yang tengah Dan tadi kita baca Terdapat tekanan yakni 22 MPa Sekarang kita lihat di tabel Dan ini bisa teman-teman saksikan Ini adalah tabel konversi pembacaan Dial dan daya dukung tiang Dengan alat injek atau hidrolis Tadi di kabin manometernya Menunjukkan angka 22 MPa Atau setara dengan Daya dukung ultimate Yakni 1105,2 kN Atau 110,2 ton Ini daya dukung ultimate Sedangkan untuk daya dukung izin Itu separuh dari daya dukung ultimate Jadi daya dukung ultimate nya 110,52 ton Maka untuk daya dukung izinnya Yakni 55, sekian ton Jadi bisa disimpulkan untuk Daya dukung tiang panjang yang ada di lapangan Yakni ketemunya 55, sekian ton Sudah melebihi dari daya dukung izin rencana Yakni 35 ton Dan ini hasilnya Ini untuk PC1 Satu tiang panjang dalam satu pelcap Ini PC2 Dua tiang panjang dalam satu pelcap Dan ini PC3 Tiga tiang panjang dalam satu pelcap Demikian proses pekerjaan pondasi tiang panjang Atau mini pel Dengan ukuran pel Atau tiang panjang Yaitu 25 cm x 25 cm Dengan kedalaman 15 meter Dengan menggunakan alat hidrolis Dengan kapasitas 120 ton Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat